Intro Pemirsa untuk mencegah dan mengatasi kebakaran, channel terpilih MTA TV menghadirkan arah sumber dari Dinas Pemadam Kebakaran dalam program Kota Kita. Di pandu host MTA TV Rudy Hervianto, program Kota Kita pada selasa pagi mengangkat tema mewaspadai pemicu kebakaran di lingkungan kita. Acara ini disiarkan langsung dari studio MTA TV Semangi Pasar, Kliwon Solo. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Dr. Andes Sutarja MM, setidaknya terdapat dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menangani kebakaran. Salah satu di antaranya ialah harus bijak mengelola api yang menjadi sumber utama kebakaran. Apa untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, kita harus bijak untuk mengelola api. Karena sumber kebakaran itu kan api. Dan api itu kalau dikelola dengan bijak, itu kan menjadi sahabat kita dan mereka betul-betul kita butuhkan. Tapi kalau api dikelola dengan tidak bijak, ya itu akan menjadi risiko buat kita. Sehingga harus bijak mengelola api. Dan mudah-mudahan kalau api ini dikelola secara bijak, mudah-mudahan kita ya tidak ada bencana apapun. Dan selanjutnya, ya kalau kita ada di rumah tangga untuk mengantisipasi kalau ada kejadian api yang besar, ya kita harus punya alat pemadam kebakaran, walaupun hanya sederhana. Handu atau mungkin selimut dan lain sebagainya yang bisa menyerap air dengan banyak yang tidak menggunakan karet dan tidak menggunakan plastik. Sehingga kalau sudah kena air, dia mengandung air, kita tutup ke tempat yang terbakar, itu akan bisa mematikan itu. Pihaknya berharap apabila terjadi kebakaran, masyarakat diimbau tidak panik. Sambil menghubungi dan menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran, warga bisa berupaya memadamkan api agar tidak menjalar. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Rahmat Rianto melaporkan.